. Berkah Ramadan untuk semua kalangan tak ketinggalan juga para Abang Becak, CB News Probolinggo, Hari Raya Idul Fitri hampir tiba. Momen Ramadan tidak disiasiakan oleh Ketua Gaharu Foundation Indonesia Haji Syamsu Alam SE. Juga merangkap sebagai Ketua KKSS, Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan Probolinggo. Momen tersebut diisi dengan berbagai kebahagiaan kepada para Abang Becak yang mangkal di depan stasiun kereta api Probolinggo atau di areal seputaran alun-alun kota Probolinggo. Di dalam kesempatan ini Haji Syamsu Alam membagikan sebanyak 50 paket beras untuk 50 Abang Becak, per paket 10 kilogram, dan juga uang 100 ribu rupiah per orang. Semua para Abang Becak yang mendapatkan paket tersebut merasa senang. Haji Syamsu Alam berharap, agar apa yang dibagikan itu, setidak-tidaknya bisa meringankan beban para Abang Becak di Hari Raya Idul Fitri, mereka bisa kumpul bersama keluarga dan menikmati hari kemenangan. Dalam sebulan mereka memerangi hawa nafsu dengan berpuasa. Ucap Syamsu Alam, Sabtu tanggal 30 April tahun 2022, Mamat Abdullah dan Gogon Harum koresponden CB News melaporkan dari kota Probolinggo, Jawa Timur. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Bapak SS yaitu Bapak Yusukalla, bahwa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ada berapa abang-abang tukang becak yang kembangkan? Untuk hari ini kita ada 50 saudara-saudara-saudara kita yang berprofesi sebagai tukang becak. Itu berupa apa saja, Mbak? Tadi ada beras, berapa tadi ya? 10 kilo. 10 kilo. Sama uang? Ada juga uang sedikit. Mbak, harapannya sendiri apa? Ya, semoga kita sehat semua dan semua siapapun. Mudah-mudahan kita bisa sampai lagi di bulan Ramadan yang berikutnya, kita bisa berbahagia lah. Ya, terima kasih kepada seluruh warga masyarakat Purbulingo. Kami, saya, atas nama Ketua KKSS Purbulingo mengucapkan selamat. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa.